Sebanyak 60 warga korban mencana angin puting beliung di kecamatan panjang mendapat bantuan dari pemerintah kota Bandar Lampung. Bantuan diserahkan langsung oleh wali kota Bandar Lampung Eva Dewiana. Bahan bantuan yang disalurkan yaitu asbest untuk 50 orang korban dengan kerusakan atap rumah ringan dan uang tunai untuk korban yang kerusakan atap rumahnya parah. Eva berharap bantuan ini dapat meringankan beban warga yang menjadi korban mencana alam tersebut. Ia pun mengimbau agar warga tetap waspada. Terlebih saat ini sering terjadi cuaca buruk. Saat mengunjungi korban bencana ini, Eva Dewiana juga meninjau pelaksanaan swab antigen secara acak kepada masyarakat di pasar panjang. Dari semua tes swab tersebut tidak ada yang reaktif. Mas, kita ini tadi dapat bantuan dari ibu wali kota ya? Berupa apa sih mas? Berupa wang-wang, sunai bantuan untuk membangun rumah yang rusak. Rumah kita kerusakannya apa aja sih mas? Wah, itu atap kita udah terbuang semua, terlancur dari bencana kemarin. Alhamdulillah kita dapat bantuan dari bunda. Terima kasih ibu bunda. Di hari yang sama, wali kota Bandar Lampung juga meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Vaksinasi ini diperuntukkan bagi staff dan anggota keluarganya. Pada vaksinasi tahap dua dosis pertama, Pemkot Bandar Lampung kembali menyeluruhkan 200 dosis vaksin. Sebelumnya, Winraden Intan telah melakukan vaksinasi sebanyak 800 dosis. Sehingga sampai saat ini, totalnya sudah seribu dosis. Kita kan juga udah yang vaksin kedua ya. Vaksin kedua sekitar 15 ribu, udah kita serahkan ke kecamatan-kecamatan. Jadi warga masyarakat Bandar Lampung yang mau vaksin kedua, silahkan datang. Dan ini tanda bahwa semua masyarakat harus divaksin. Ini gak ada yang takut anak-anak sudah divaksin, nenek-nenek. Sekarang gak boleh karena penting vaksin ini. Mana-mana kita harus pakai vaksin. Jualan untuk selajar, boleh takut dengan baik? Misalnya minggu depan. Ini kan kita lagi PPKN ini, jadi kita harus hati-hati. Tapi semuanya udah kita siapkan untuk anak-anak. Lokasinya dimana Bunda? Ada 6 titik. Sekolah ya Bunda ya? Sekolahnya, sekolahnya. Dan datarnya udah ada di kita. Sementara, Rektor UIN Raden Intan Lampung Muhammad Mukri menyampaikan bahwa target vaksinasi untuk seluruh keluarga UIN Raden Intan Lampung. Ia juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga UIN Lampung agar tidak takut divaksin. Dari Bandar Lampung, Rohmah, Kupas TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.